Benar, saksi Kuat Marut membawa sebuah pisau dapur yang digunakannya untuk mengejar korban Nopriansa Yusuf Huta Barat ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan apabila ada perlawanan dari korban Nopriansa Yusuf Huta Barat selama dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta akibat keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Kuat Maru, keterangan ahli Heri Priyanto Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708-PEN-2002 PN Jaksel tanggal 20 September. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar korban Nopriansa Yusuf Huta Barat tidak pernah memberikan senjatanya kepada orang lain karena pada prinsipnya senjata melekat pada tiap-tiap ajudan serta tidak dapat diserahkan kepada orang lain korban Nopriansa Yusuf Huta Barat menanyakan keberadaan senjatanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2002 namun senjata tersebut tidak diberikan kepada korban Nopriansa Yusuf Huta Barat dan masih berada dalam mobil Lexus B1 Ma yang membawa saksi Putri Candrawati Terdakwa Kuat Maruk, saksi Susi dan saksi Richard Eliezer Budiung Lumiu disimpulkan dari keterangan saksi Maharesa Rizki, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo Surat Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022 bahwa benar rombongan saksi Putri Candrawati berangkat dari Magelang pada pukul 10 WIB menuju Rumah Saguling kemudian saksi Putri Candrawati berinisiatif agar tes uji swab PCR dilakukan di Rumah Saguling untuk dapat bertemu dengan saksi Perdisambo disimpulkan dari keterangan saksi Nepi Aprilia, keterangan saksi Perdisambo, keterangan saksi Susi bahwa benar saksi Putri Candrawati menangis dalam mobil Lexus B1 MAH sambil memutar lagu dalam HP yang biasanya digunakan oleh korban Nopriyansa Yusuf Tabarat dalam perjalanan sebelum berhenti di res area tol Cikampek disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer bahwa benar rombongan saksi Putri Candrawati berhenti di res area tol Cikampek karena saksi Riki Rijalibowo ingin buang air kecil saksi Riki Rijalibowo berjalan masuk ke kamar mandi dengan korban Nopriyansa Yusuf Tabarat hingga kembali ke dalam mobil Lexus L1797ZX sedangkan Terdaka Kuat Marut tidak ikut ke dalam kamar mandi disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer keterangan Terdaka Kuat Marut, keterangan saksi Riki Rijalibowo bahwa benar saksi Perdisambu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 bertelpon pagi harinya dengan saksi Putri Candrawati yang diyakini oleh saksi Perdisambu dalam keadaan baik-baik saja saksi Perdisambu pun masih dapat mengikuti berbagai kegiatan di kantor yakni memimpin rapat ANEP di Propam Polri hingga pukul 11.30 WIB yang dilanjutkan dengan mengikuti sidang kodetik Broto Seno yang dipimpin langsung ke waka Polri dan agenda bermain badminton di daerah Sawangan Depok disimpulkan dari keterangan Perdisambu, keterangan Nopianto Ripai, keterangan Ajan Romer bahwa benar saksi Perdisambu biasanya bermain badminton pada hari Selasa dan Jumat di Polda Metro Jaya mengetahui bahwa rombongan saksi Putri Candrawati akan segera tiba akan tetapi saksi Perdisambu justru masih menyempatkan mampir terlebih dahulu ke rumah jalan bangka untuk mengambil peralatan badminton dan kemudian pergi ke rumah Sakulin disimpulkan dari keterangan Perdisambu, keterangan Ajan Romer, keterangan Prof. Muhammad Mustafa terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!